record the games milahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan untuk kita semuanya boleh silahkan on mic teman-teman semuanya disini ada 172 mahasiswa yang hadir harusnya suaranya lebih keras nih daripada misrivda begitu juga dengan semangatnya selamat pagi semangat pagi 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 mantap oke teman-teman sudah sarapan pagi hari ini sudah tapi lemes sekarang suaranya belum belum oke teman-teman yang belum sarapan boleh sambil sarapan ataupun nanti di akhir gitu ya setelah kita selesai expert talk jangan lupa teman-teman teman-teman semuanya disiapkan alat tulisnya nanti akan ada pengumpulan risam seperti seperti biasanya ya teman-teman untuk expert talk hari ini dan untuk kesempatan hari ini kita bersama dengan Pak Jaya kembali semoga teman-teman tidak bosan ya karena yang kita garis bawih adalah ilmunya silahkan nanti teman-teman mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pemateri semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mana untuk expert talk hari ini akan membawakan sebuah tema unleashing your extraordinary potential nih teman-teman nah ini sebenarnya bersinggungan langsung untuk teman-teman mahasiswa yang mana teman-teman akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa nih di materi kita hari ini nah sebelum itu misrivda izin untuk menyapa pemateri kita selamat pagi Pak Jaya pagi misrivda ya sehat ya Pak ya Alhamdulillah sehat baik oke kita mulai terkait dengan expert talk hari ini kepada Pak Jaya waktu dan tempat disilahkan baik terima kasih misrivda Bismillahirrahmanirrahim suara saya apakah terdengar jelas 1 sampai 10 skala skala 10 Pak oke baik terima kasih selamat pagi teman-teman semua semoga sehat selalu ya teman-teman semua hari ini Jumat Alhamdulillah hari kejepit ya kejepit nasional jadi bulan Mei ini adalah bulan penuh hari kejepit ya kita mengalami 2 Jumat kejepit tapi walaupun demikian walaupun kejepit kita tetap produktif jadi istilahnya tidak ada yang kejepit dengan alasan akan kejepit jadi kita malas-malasan gitu ya jadi tetap kita produktif kita tetap pelajar dan hari ini semoga apa yang kita pelajari bisa menambah wawasan kita dan juga bisa menambah pengalaman kita nantinya dan bermanfaat untuk kita semua kedepannya baik pagi ini kita akan membahas tentang tadi sudah disampaikan oleh Mr. Suda tentang analyzing your extraordinary potential izin saya share screen ya oke semua udah bisa melihat Tema ketahunya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan potensi ya potensi dalam diri kita nah potensi yang luar biasa tentunya ya setiap individu itu memiliki potensi sebelum kita membahas kesana saya pengen teman-teman ada interaksi disini coba saya pengen tahu teman-teman di kolom chat coba potensi apa sih yang pengen dikembangkan saat ini di diri masing-masing teman-teman dengan singkat aja di chat coba di kolom chat potensi apa yang potensi terpendam apa yang pengen dikembangkan tapi mengalami kendala seperti itu silahkan satu menit marketing, public speaking leadership banyak yang nulis public speaking ya marketing disini kebanyakan jualisan marketing marketing banyak ya komunikasi oke oke baik terima kasih teman-teman semua yang sudah menjawab ada bahasa juga ada potensi oke pajak macem-macem ya oke oke jadi teman-teman semua pasti punya sesuatu di dalam dirinya yang pengen dikembangkan punya mungkin mungkin juga ada teman-teman yang gak tahu saya itu harus mengembangkan apa gitu ya masih bertanya-tanya apa sih yang harus saya kembangkan seperti itu dulu dulu juga waktu saya masih seumur kalian gitu ya waktu saya kuliah gitu lulus SMA pun saya belum tahu itu mau kuliah itu jurusan apa jadi jadi memilih jurusan itu bukan karena pengen mengembangkan apa tapi lebih karena di waktu itu jurusan apa yang paling bonafit gitu ya jadi yang nilainya paling tinggi gitu yang grade-nya paling tinggi dan pilihlah itu gitu jadi dulu saya waktu ujian masuk ke Grand Tinggi kalau sekarang namanya apa ya kalau dulu kan saya SPMB gitu ya nah itu masuk itu milih jurusan apa dulu saya pengen masuk ke dokteran tapi setelah akhir-akhir saya menyerah karena saya gak gak bisa belajar biologi dengan baik sehingga saya mengalihkan saya milih ke teknik teknik elektro waktu itu dan memilihnya pun satu hari sebelum pengumpulan tugas pengumpulan formulirnya jadi bukan karena sudah diwacanakan jauh-jauh gitu ya jadi bener-bener memilih itu karena apa sih jurusan paling bagus kira-kira bagusnya apa bukan karena apa bukan karena memang mau ke situ gitu nah setelah kuliah pun ternyata ya mengalami kendala juga ada kendala-kendala yang dihapi oh ternyata begini ya kuliah ini sulit juga segala macam tapi karena sudah terjun di dalamnya udah nyemplung jadi ya mau gak mau ya harus dilanjutin gitu nah saya juga yakin bahwa teman-teman juga mungkin ada yang begitu ada yang mungkin sudah tahu dulu waktu SMA sudah milih apa mau masuk kemana tapi mungkin ada juga yang ya ikut-ikutan aja gitu ya ikut-ikutan aja gitu nah harapannya karena teman-teman masih mungkin semester lima atau semester enam saat ini atau semester tujuh gitu ya masih ada waktu ya masih ada waktu untuk sebenarnya saya punya potensi apa gitu potensi apa yang bisa saya kembangkan nah harapannya sharing saya hari ini dulu yang yang tidak saya lakukan yang baru saat ini atau setelah pengalaman bekerja yang saya mendapatkan pengalaman itu jadi saya tahu saya harus ngapain gitu sehingga harapannya sharing hari ini itu bisa membuka wawasan teman-teman semua jadi punya start lebih baik gitu punya start awal yang tidak telat gitu untuk tahu apa sih potensi yang ini dikembangkan begitu nah oke sebelum kita melangkah jauh kesana sebenarnya saya ingin disini mungkin mayoritas muslim ya mungkin kalau ada yang non muslim apapun ini juga sebagai ilmu buat kita semua bahwa semua kita tahu tentang Nabi Sulaiman siapa disini yang pasti semua Insya Allah tahu tentang Nabi Sulaiman ya Nabi Sulaiman A.S. jadi saya ingin cerita sedikit tentang Nabi Sulaiman jadi Nabi Sulaiman itu kalau kita baca doanya doanya itu agak mungkin kita agak bertanya ini kok aneh ya doanya gitu ya itu kita kita baca disini doanya adalah Ya Tuhanku ampuni dosaku beri kepadaku kerajaan yang tidak akan bisa dimiliki oleh manusia setelahku sesungguhnya engkau Maha Pemberi gitu ya doanya tuh kok dia minta doa itu biasanya kalau Nabi itu minta doa itu biasanya doa-doa tentang mungkin akhirat apa segala macem gitu ya tapi ini kok mintanya kayak minta kerajaan di dunia gitu kenapa gitu ya terus pertanyaannya apakah doa ini bisa kita pakai juga untuk kita gitu kan bisa nggak sih kita pakai doain untuk kita gitu kan biasanya kan kalau doa itu kan bisa kita ikuti ya doa-doa para Nabi bisa kita ikuti gitu ternyata ada rahasianya gitu disini ya Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman itu kan anaknya Nabi Daud ya Nabi Daud alaihissalam Nabi Daud itu adalah seorang raja dia juga seorang raja yang diangkat menjadi raja nah Alkisah sebelumnya manusia pertama Nabi Adam Bapak kita semua Nabi Adam ketika dia ciptakan Nabi Adam itu sudah tahu semua anak cucunya nama-nama anak cucunya itu dia sudah tahu jadi dia kenal semua nama-nama kita itu salah satu mujizatnya Nabi Adam gitu ya dia sudah tahu nama-nama semua manusia di dunia ini dia sudah hafal semuanya dan dalam penglihatannya dia itu dia menunjuk ke satu manusia di dalam yang masih dalam ruh gitu ya kalau di sebelum ada penciptaan itu jadi dia menunjuk dia bertanya Ya Allah itu siapa gitu kan ada satu manusia itu siapa itu Daud gitu kan bersebutin itu Daud nah setelah itu langsung Nabi Adam bilang begini minta begini kepada Tuhan waktu itu berilah 40 tahun umurku kepada dia kepada Daud gitu jadi Nabi Adam itu harusnya usianya seribu tahun tapi 40 tahunnya dikasih ke Daud kenapa Daud gitu nah jadi Nabi Adam itu sudah tahu potensinya Nabi Daud itu potensi Nabi Daud itu suatu saat dia akan menjadi pemimpin raja yang adil di muka bumi seperti itu nah Nabi Daud ya benar menjadi seorang raja dan juga seorang Nabi dia punya anak Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman belajar dari bapaknya Nabi Daud ya tentang memimpin leadership menguasai kerajaan seperti itu ya dan doanya pun adalah minta tentang kerajaan nah kenapa dia bisa meminta itu menariknya adalah dia meminta sesuatu yang memang dia tahu potensinya apa jadi Nabi Sulaiman itu meminta sesuatu yang dia tahu bahwa dia memang sudah belajar tentang kerajaan dia turunannya itu memang kemampuannya kelebihannya adalah tentang memimpin memimpin bangsa, memimpin sebuah kerajaan bahkan dia bisa memimpin angin, binatan, jin, manusia dia bisa memimpin semuanya karena itulah di dalam doanya pun dia mintanya tentang kerajaan kerajaan artinya apa? kita pun demikian artinya pasti ada satu potensi di dalam diri kita yang bisa kita kembangkan nah pertanyaannya kita tahu nggak potensi itu apa? tahukah kita potensi dalam diri kita itu apa? karena setiap orang, setiap individu itu pasti dia unik penciptaannya unik dan pasti dia akan berbeda potensinya dengan individu yang lainnya makanya teman-teman di sini semua yang ada 150an lebih ini pasti punya potensi yang berbeda-beda yang nggak sama dan unik itulah hebatnya jadi jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain yang bisa jadi mungkin kita pengen sesuatu yang sama misalkan tadi teman-teman ada pengen marketing ternyata melihat teman yang marketing sudah sampai sini kosnya tidak sampai kayak gitu karena memang potensinya beda-beda kemampuannya beda-beda potensinya beda, kemampuannya beda, lingkungannya berbeda, apa yang didapatkan berbeda jadi ada sesuatu yang memang bawaan lahir itu, bawaan lahir itu ada contohnya adalah sifat misalkan karakter introvert atau extrovert itu bawaan lahir itu jadi memang itu sudah tidak bisa diubah kalau sifat introvert atau extrovert tapi kita bisa beradaptasi terhadap itu jadi ada memang potensi-potensi dalam diri yang sudah penciptaannya seperti itu dan itu setiap manusia akan berbeda-beda jadi bagaimana kita mengunlock potensi kita tadi ini yang hari ini kita akan bahas lebih detail bagaimana kita bisa membuka kunci supaya potensi kita tadi itu bisa kita kembangkan yang pertama adalah yang pertama adalah discover your identity yaitu temukan siapa sih diri kita tadi perlu dicatat bahwa perlu kita pahami bahwa setiap kita itu memiliki keunikan nah itu harus kita menjadi mindset bahwa kita itu unik kita itu berbeda tidak sama dengan yang lainnya artinya kita memiliki potensi yang berbeda pula itu harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita punya potensi yang individu yang personal tadi seperti itu bagaimana kita menemukan identitas diri kita pertama adalah kita juga harus bisa menggali apa sih kekuatan kita apa kelemahan kita kekuatan ini bisa kita gali dengan apa sih yang kita sukai nah apa kalau di dalam bisnis itu ada namanya SWOT kalau teman-teman juga pasti sudah belajar tentang SWOT SWOT ini juga bisa kita terapkan di dalam kita menganalisis diri kita kalau sebelumnya itu di design thinking kita melakukan empati tahapan empati yaitu memahami orang lain nah sekarang kita memahami diri kita sendiri jadi kita berlaku empati terhadap diri kita sendiri kita pahami diri kita apa kekuatan kita kelemahan kita peluang-peluang apa aja yang bisa kita raih dan ancaman-ancaman apa atau ketakutan-ketakutan apa yang kita hadapi seperti itu semua itu kita tulis kekuatan itu hal-hal yang memang kita terampil di situ memang yang kita sejak dari kecil atau bakat yang kita miliki tampilan yang memang terbentuk hal-hal yang kita sukai minat yang kita hal-hal yang kita suka minat yang hobi itu itu bisa membentuk kekuatan kita nah itu harus kita pahami semuanya kita pahami sebenarnya saya suka itu apa sih saya bisa apa nah kadang-kadang kita menutup diri bahwa kita nggak tahu kamu sukanya apa sih saya juga bingung kan jawabnya gitu kan kadang ada yang begitu jadi coba kita tulis semuanya kita tulis kita mungkin di notebook gitu ya di notebook atau di apa apa sih yang kita sukai kita hobinya ngapain kita suka situasi seperti apa lingkungan seperti apa yang kita sukai hal-hal apa yang membuat kita itu termotivasi misalkan gitu hal-hal apa yang membuat mood kita baik gitu lingkungan seperti apa yang membuat kita nyaman itu bisa membentuk kita untuk melatih kita menemukan kekuatan kita itu apa begitu juga dengan kelemahannya kadang kalau di interview gitu ya selalu akan ditanya mungkin teman-teman yang waktu seleksi ini pun ada ada pertanyaan apa sih kekuatannya apa sih kelemahannya gitu kadang kita masih bingung jawabnya apa gitu kan kadang kita nggak tahu siapa diri kita jadi kita nggak tahu kita mau jawab apa nah kelemahan pun demikian apa sih yang membuat kita itu merasa tidak nyaman hal-hal yang tidak kita sukai hal-hal yang membuat kita mood kita menjadi down gitu ya hal-hal seperti itu kita tulis juga gitu kita tulis kita kita list gitu ya sehingga nantinya kita bisa membandingkan kekuatan kita dengan kelemahan kita kelemahan mana yang bisa kita tingkatkan supaya kita maksudnya tingkatkan itu kita lemahkan kelemahan itu kita minimalisir dan menjadi sebuah potensi gitu nah tetapi dengan kita bisa membandingkan kekuatan kita atau kelemahan kita kita bisa fokus pada kekuatan kita kita bisa fokus pada kekuatan kita kalau kelemahan kita bisa kita abaikan maksudnya seperti itu tapi kalau ada kelemahan yang bisa kita minimalisir dan kita latih sehingga menjadi kekuatan itu lebih baik contohnya seperti ini kita punya tangan kanan dan tangan kiri ada orang yang kekuatannya di tangan kanan ada orang yang kekuatan tangan kiri dan kidal teman-teman misalkan memotong megang pisau apakah mau pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan kalau teman-teman kekuatannya di tangan kanan kalau memotong pakai tangan kiri tentu teman-teman harus melatihnya melatihnya tangan kiri ini mungkin butuh waktu yang lama sehingga itu menjadi terampil atau teman-teman fokus di tangan kanan teman-teman sehingga itu akan lebih cepat terampilnya walaupun tidak salah melatih tangan kiri seperti itu itu artinya kita bisa fokus pada kekuatan kita dan yang di tangan kiri kita tadi itu menjadi pendukung faktor pendukung tetapi bukan menjadi kekuatan utamanya seperti itu nah itu teman-teman bisa nanti memilih memutuskan mana yang mau dikembangkan dengan kita fokus pada kekuatan hal yang kita kuasai itu akan membuat kita lebih terarah nantinya untuk kita meningkatkan lebih memahami siapa si diri kita seperti itu nah menemukan siapa diri kita juga itu biasanya kita juga akan terbentuk dari lingkungan kita terbentuk dari lingkungan kita sehingga itu yang menjadikan kebiasaan kita kadangkala misalkan gini kita punya kebiasaan ada orang yang kebiasaannya bangun pagi gitu ya ada yang ada yang sulit sekali bangun pagi apa yang membedakan padahal mungkin tidurnya sama gitu ya tidurnya sama jam 9 bangun jam 5 misalkan gitu ya tapi walaupun tidurnya sama tapi bangunnya beda gitu ada orang yang bangun pagi itu sudah menjadi sebuah kebiasaan nah itu bisa menjadi sebuah identitas dia identitas dia dalam arti dia manusia pagi sehingga dia adalah dia akan selalu bangun pagi dalam kondisi apapun tapi ada orang yang bangun pagi karena motivasi misalkan dia harus bangun pagi karena nanti akan mendapatkan sesuatu atau mendapatkan sebuah ada meeting misalkan ada sesuatu yang harus dihadiri misalkan ada kelas yang harus diikuti sehingga ada motivasinya gitu tapi kalau nggak ada kelasnya nggak ada meetingnya nggak ada pertemuannya dia nggak bangun pagi gitu tapi ada orang yang nggak ada apapun dia akan bangun pagi nah itu artinya bangun pagi itu sudah menjadi identitasnya gitu kebiasaan bangun pagi sudah terbentuk menjadi identitas dia bahwa dia adalah manusia pagi jadi orang yang bangun pagi karena motivasi itu sewaktu-waktu bisa berubah kalau dorongan motivasi itu tidak ada gitu nah bagaimana supaya bangun pagi itu terus dilakukan walaupun tidak ada motivasinya nah itu harus menjadi kita membuat identitas dalam diri kita misalnya ya saya ini manusia pagi gitu jadi itulah sebuah identitas saya manusia pagi maka saya akan selalu bangun pagi gitu oke oke nah di sesi ini dulu discovering your identity discussing yourself teman-teman ada yang mau didiskusikan silahkan sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya pertama menemukan identitas diri ya mengenali diri kita sendiri oke silahkan ada mulut tanya oke untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh silahkan langsung raise hand ya atau boleh dituliskan melalui chat zoom ya salah satu identitas itu ya identitas saya saya pemahalu nah itu juga adalah sebuah identitas ya saya pemahalu sehingga kita menjadi percaya diri kita nggak berani kita nggak berani mengungkapkan ide-ide juga menjadi sebuah identitas yang harus kita kalahkan gitu ya jadi identitas itu biasanya kita selalu mengaitkannya dengan profesi gitu identitas itu saya seorang mahasiswa itu identitas identitas di dalam KTP gitu ya saya seorang mahasiswa itu saya seorang pekerja saya seorang karyawan bank identitas itu bukan terkait hal itu jadi identitas itu adalah sesuatu yang memang diri kita yang tidak kita kaitkan dengan profesi ataupun jabatan kita seperti itu misalkan kita seorang muslim saya seorang muslim yang jujur nah itu identitas misalkan saya seorang muslim yang selalu sholat tepat waktu itu adalah identitas jadi orang melihatnya seperti itu dan identitas ini bukan kita bentuk juga untuk sesuatu supaya orang melihatnya bukan istilahnya tujuannya ya tujuannya ada yang memang ingin dilihat orang lainnya seperti apa tetapi identitas ini lebih kepada memang kita itu ingin seperti apa jadi tujuan utamanya bukan supaya orang melihatnya sebenarnya tanpa kita pengen menunjukkan ke orang lain pun ketika identitas diri kita itu kita jalankan itu akan terlihat oleh orang lain ya dengan apa adanya gitu misalnya kita seseorang yang selalu tepat waktu gitu ya nah itu menjadi sebuah identitas sehingga tanpa kita ngasih tau pun saya ini orangnya tepat waktu orang lain akan menilai oh si A ini misalkan Yogi di sini ada Yogi Astria di depan layar saya ada yang namanya Yogi misalkan dia adalah anak yang tepat waktu nah itu menjadi identitasnya dan dia sulit untuk terlambat dia dia akan merasa menyesal kalau dia terlambat atau dia telat mengikuti sesuatu seperti itu oke ini ada bertanya ini ada suara mas oke bagaimana untuk menghindari overthinking rasa insecure dengan potensi orang lain ya oke oke pertama bagaimana kita menghindari overthinking merasa insecure dengan potensi orang lain oke nah ini juga menjadi sebuah tantangan untuk generasi sekarang ya akses terhadap informasi terhadap atau update dari orang lain itu lebih cepat gitu ya jadi kita melihat orang lain udah sampai sini kita masih kayak gini aja sehingga kita overthinking kok saya masih gini-gini aja nah pertama tadi saya sampaikan bahwa potensi itu unik setiap manusia punya keunikan masing-masing jadi jangan bandingkan diri kita dengan siapapun karena kita tidak karena kita tidak diminta untuk sama seperti orang lain sebenernya kita tidak diminta untuk melebihi orang lain jadi kita itu diminta untuk menjadi yang terbaik versi diri kita masing-masing jadi bukan terbaik itu bukan berarti lebih baik dari orang lain bukan itu definisi terbaiknya menjadi orang yang lebih baik bukan dari orang lain tapi dari kita diri kita sendiri itulah bandingannya jadi kita hari ini lebih baik daripada orang lain pertama itu jadi sehingga kita tidak selalu merasa orang lain kok sudah sampai sini orang lain sudah sampai mana karena kita memiliki nanti akan kita bahas ke depan ya setelah ini karena kita memiliki tujuan yang berbeda-beda kita seharusnya memiliki tujuan yang berbeda misalkan begini teman-teman mahasiswa teman-teman mahasiswa teman-teman pengen punya IPK tiga misalkan lulusnya ternyata ada teman yang tiga setengah kok dia tiga setengah saya tiga sebenarnya kita seharusnya kita tidak perlu overthinking kalau memang ya tujuan saya adalah minimal IPK saya tiga kalau teman saya dapat tiga setengah ya itu tujuannya dia tetapi tujuan saya dengan tiga pun itu sudah mencapai tujuan saya sehingga kita tidak peduli dengan pencapaian orang lain sehingga kita tidak perlu membanding tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain karena memang ya kita tidak tidak apa tidak tidak tujuan kita tadi tidak ada hubungannya dengan tujuan orang lain tujuan orang lain adalah teman kita dia lulusnya kumlaut saya tujuan saya adalah lulusnya IPK tiga misalkan seperti itu jadi dengan kita punya tujuan diri kita sendiri dengan kita punya sesuatu yang ingin kita lakukan sendiri sehingga kita tidak peduli dengan hasil orang lain kita hanya fokus sama diri kita sendiri walaupun orang lain itu dapat kumlaut IPKnya 3,8 dapat 4 seperti itu gitu misalnya gitu target saya adalah misalkan saya lulus 4 tahun ada teman-teman yang lulus tiga setengah tahun ya tidak masalah itu dia gitu bukan saya target saya adalah memang sejak awal lulusnya 4 tahun misalkan gitu tapi bagaimana kalau saya lulus target 4 tahun teman lulus 4 tahun juga ternyata teman lulus 4 tahun saya tidak lulus dalam 4 tahun sehingga kita overthinking seharusnya kita bukan overthinking kita menilai kenapa diri saya yang sudah saya tetapkan lulus 4 tahun tapi tidak bisa lulus 4 tahun berarti ada evaluasi yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri kenapa saya tidak berhasil mencapai tujuan yang sudah saya buat sebelumnya gitu tanpa perlu membandingkan dengan orang lain kita hanya membandingkan diri kita dengan target kita sendiri sehingga kita fokus dengan diri kita kita tidak diminta untuk fokus membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya itu mengatasi salah satu cara mengatasi overthinking terhadap potensi orang lain karena potensi unik dan kita harus tahu kita punya tujuan apa seperti itu oke selanjutnya jika kita memiliki minat dan hobi terhadap banyak hal bagaimana kita menemukan satu minat atau hal untuk dikembangkan nah ini bagus jadi untuk kita tahu potensi kita apa salah satunya adalah dengan kita terjun langsung kita nyelem jadi kalau kita mau tahu dalamnya sebuah danau gitu ya ya kita nyelem untuk tahu jadi jangan cuma dikira-kira gitu jadi kalau kita pengen tahu potensi kita salah satu cara lainnya adalah dengan kita terjun dan bekerja di bidang situ coba banyak hal kita coba lakukan lakukan hal-hal yang tadi kita lakukan dan kalau kita mengalami kesulitan dan ternyata kita struggle di bidang itu kita jumping ke hal yang lain gak masalah itu kenapa itu kenapa anak-anak kecil itu sekarang itu cara belajarnya mereka disuruh ngapain aja mereka disuruh main ini main itu coba ini coba itu supaya nanti mereka itu tahu mereka itu sukanya di mana dan mereka kuatnya di mana mereka berpotensi di mana gitu yang bisa dikembangkan justru itu baik jika kamu punya sesuatu hal yang ingin dilakukan saya pengen ngobrol bisnis saya pengen coba belajar bahasa saya pengen coba belajar seni melukis saya pengen belajar menyanyi saya pengen belajar marketing semua dicoba dan nanti setelah mencoba ternyata saya agak lemah disini ternyata saya agak lemah disini dan saya kuat disini nah itu potensi itu semakin muncul dan ketika kita oh ternyata saya suka disini misalkan seperti itu justru itu baik nanti setelah kita tahu semuanya kita coba semuanya kita tahu bagian mana yang kita banyak paling sukai dan kita kayaknya seperti punya potensi disitu kita kembangkan gitu ya jadi baik untuk mencoba banyak hal justru tidak baik kalau kita selalu sebelum mencoba udah takut dulu kayaknya ini gak bisa itu gak bisa gitu ya seperti itu ya jadi cobalah banyak hal mumpung masih muda kalau udah seperti saya udah terbatas lagi resursenya terbatas dan hambatannya akan lebih banyak lagi jadi teman-teman yang masih kuliah cobalah banyak hal pengen magang sini magang situ gitu saya pengen saya jurusan psikologi tapi saya pengen magang di perusahaan teknologi why not gitu gak harus di konsultan psikologi misalkan seperti itu coba banyak hal oke pertanyaan selanjutnya bagaimana jika potensi yang kita miliki itu tidak sesuai dengan yang kita sukai seperti kemarin saat saya mendapati sesi karya counseling katanya saya memiliki potensi di bidang bisnis namun saya tidak terlalu suka di dunia bisnis dan lebih suka dunia kepenulisan mohon oke ya kalau kita tidak suka mencari tidak suka di bidang bisnis mungkin kita punya alasan kenapa kita tidak suka di bidang bisnis kita sudah coba jadi kita tahu kita bisa menilai diri kita memang tidak suka dan ternyata kita suka di dunia kepenulisan nah ya lakukanlah penulisan tadi pada akhirnya kepenulisan itu juga nanti ujung-ujungnya bisa dibisnisin bisa jadi begitu kan kita menulis tujuannya apa misalkan nulis tujuannya adalah bikin buku bentuknya adalah outcome-nya dari tulisan adalah buku novel atau apapun blog misalkan gitu ujung-ujungnya kalau memang dari kepenulisan itu outcome yang diinginkan adalah ke financial misalkan gitu berarti pada akhirnya itu akan perlu dibisniskan nah seperti itu artinya ya mungkin kita tidak suka tapi karena itu memang sesuatu hal yang harus kita lakukan kita harus pelajari seperti itu gitu ya gitu ya jadi lakukanlah kalau kita sudah menemukan sesuatu yang kita suka why not paling paling enak itu adalah katanya sesuatu yang kita suka dan itu menghasilkan uang nah itu enak dengan cahaya gitu kan ada yang suka nulis dan ternyata hasil tulisannya menjadi sebuah buku bukunya dijual dan menjadi sebuah penghasilan nah itu enak lakukanlah seperti itu nah kalau ternyata suka nulis jadi buku atau novel dan pengen punya apa publisher sendiri artinya harus menguasai bisnisnya di bidang itu pelajarilah bisnisnya seperti itu jadi mungkin bergerak dulu dari yang disukai kemudian kalau itu mau dijadikan sebuah bisnis pelajari bisnisnya gitu ya mungkin nextnya di sesi terakhir nanti saya masih ada satu kali sesi lagi mungkin nanti bisa kita bahas tentang intervenership ya tentang mindset intervenership bagaimana sih kalau kita punya ide bagaimana kita mengembangkan sebuah bisnis gitu ya langkah-langkahnya seperti itu oke next banyak orang yang mengatakan bahwa orang yang memiliki privilege misalkan didukung oleh ekonomi keluarga, lingkungan berpengaruh dengan pengembangan potensi diri bagaimana saya mengembangkan potensi diri bagi orang yang memiliki privilege terbatas oke privilege itu kan sesuatu yang kelebihannya kan akses ya akses kalau dia dengan dia punya misalkan secara finansial dia lebih baik sehingga dia bisa mendapatkan akses itu lebih baik sebenarnya potensi diri itu bisa jangan jadikan privilege itu sebagai sebuah habatan privilege itu memang bisa menjadi sebuah supporting system dengan misalkan gini ada seseorang yang hobinya akan gitu dia kan gitu gitu kan itu kan ada orang yang dia tapi dia gak punya akses itu nah dia mungkin tetap bisa mempelajari menjadi seorang pembalap dengan keterbatasannya tetapi kalau memang dia sangat bersikeras menyukai di bidang itu dia akan mencari jalan supaya bisa mendapatkan sponsorship mungkin orang yang akan menjadi gurunya orang yang akan membiayainya kan seperti itu jadi orang yang punya uangnya tadi keluarganya ekonomi yang baik dia dia punya akses mungkin lebih cepat aja karena dia bisa beli langsung istilahnya seperti itu tapi orang yang gak punya uangnya kalau memang dia di bidang itu ya dia bisa mendapatkan cara yang lain dengan dia meningkatkan skillnya dengan apa yang dia miliki contohnya kalau teman-teman nonton film The King King Richard gitu ya seorang kalau teman-teman di dunia ada namanya Serena dan Venus William gitu ya Venus William dan Serena William itu adalah pemain tenis terbaik sepanjang masa saat ini dia mendapatkan juara itu dia sudah back down sekarang si Serena William tapi itu bapaknya orang Amerika kulit hitam visinya dia adalah dia ingin menjadikan dia ingin orang kulit hitam pertama yang menjadi petenis paling top di dunia gitu pada saat itu di masa itu orang Amerika kulit hitam itu aksesnya sangat sulit dan dia orang biasa pekerja biasa dia hanya penjaga dia seorang security gitu ya tapi pada akhirnya dia mendapatkan menjadikan Serena William itu menjadi pemain top dunia sepanjang masa sampai saat ini pun tidak ada yang ngalahin jumlah prestasi yang diraih gitu ya beberapa Grand Slam yang didapat gitu itu ada filmnya ya di Netflix bisa ditonton King Richard itu bagaimana perjuangannya dia pada saat itu berjuangnya sehingga dia membentuk dia cuma berlatih aja dia berlatih main tenis seperti main tenis sehingga dia datang ke agensi ditunjukin bahwa dia punya pertensi seperti ini sehingga ada agensi yang mau mau melatih dia dengan tanpa biaya sehingga bahkan disponsori seperti itu jadi privilege tadi memang salah satu supporting tetapi tanpa itu juga kita tetap bisa oke ya ini pertanyaan masih banyak nanti kita lanjutkan lagi pertanyaannya nanti kita jawab lagi kita lanjut dulu ke sesi yang berikutnya oke terima kasih teman-teman yang udah bertanya next oke nah setelah kita itu mengenali potensi diri kita menggali apa sih yang kita sukai apa kekuatan kita apa kelemahan kita gitu ya selanjutnya adalah ini sudah kita bahas sebelumnya ya caranya seperti apa kita punya visi kita punya tujuan nah ini yang tadi yang terkait overthinking tadi jadi kita punya set our goal jadi memang punya tujuan kita diri kita sendiri sehingga kalau kita sudah menetapkan tujuan kita misalkan seperti ini saya contoh lagi saya dari Jakarta mau ke Bandung naik mobil nyetir sendiri saya sudah set google map saya ke Bandung gitu ya ternyata saya target sampai Bandung berangkat jam 7 pagi sampai jam 11 misalkan seperti itu ya 4 jam misalkan itu sudah di set waktunya akan berhenti di kilometer berapa misalkan gitu sudah direncanakan tiba-tiba ada sebuah mobil temen melaju lebih cepat melaju lebih cepat wah dia cepat banget ya terus kita jadi overthinking kok dia bisa sih cepat kayak gitu ya pertama ya mungkin dia pengen sampai lebih cepat dia pengen sampai jam 9 kan saya tadi sampai jam 11 jadi saya nggak ngapain saya khawatir ngapain saya overthinking dengan temen saya yang ngebut gitu kan ya mungkin memang dia pengen lebih cepat sampainya gitu saya sudah menetapkan tujuan saya mau sampai jam 11 ngapain saya jadi mau ngebut juga gitu karena terpengaruh sama temen lain dan menjadi was-was khawatir atau ternyata dia tujuannya bukan ke Bandung itu tujuannya ke Cirebon misalkan gitu dan tujuannya nggak sama sehingga ngapain saya overthinking gitu ya jadi kalau kita sudah punya tujuan diri kita masing-masing mau ngapain saya yakin mungkin kita akan less overthinking mungkin ada ada rasa was-was itu ada ya rasa was-was itu untuk membandingkan kenapa sih manusia itu suka membandingkan gitu ya sebenernya makhluk yang pertama kali membandingkan itu ya kita tahu semua ya kalau dia muslim itu adalah iblis ya dia yang membandingkan dirinya dia diciptakan dari api dan dia bilang Adam dari tanah dan dia lebih baik dibanding Adam itulah awal menguasal kenapa ada pembanding dia membandingkan dirinya merasa lebih baik dibanding makhluk lain ternyata iblis itu salah disalahkan dilangkat oleh Tuhan oleh Allah siapa yang siapa bilang artinya maksudnya siapa bilang bahwa kamu lebih baik dibanding Adam Adam kan gak ada yang bilang kayak gitu tidak ada yang bilang bahwa api lebih baik dari air kan gak ada yang bilang bahwa api lebih hebat dibanding air semua itu punya potensi yang masing-masing api bisa bermanfaat air bisa bermanfaat tanah bisa bermanfaat api juga bisa bermanfaat gitu tetapi karena dia salah tadi dan dia sudah kepalang tanggung salah dan sudah dilaknat dan suatu saat dia akan masuk neraka jadi si iblis ini ya mau gak mau harus cari temen dong yang nemenin dia masuk neraka gitu kan makanya dia menyebarkan nih membanding-bandingkan itu dan yang lebih parah lagi orang tua bandingin anaknya dengan anaknya yang lain orang tua membandingkan anak satu dengan anak kedua orang tua membandingkan anaknya dengan anak tetangganya yang lebih kacau lagi adalah diri kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu itulah sikap was-was dan sebenarnya memang itu adalah asal-masanya ya perkuasaan was-wasaitan tadi itu dan memang itu tidak dibolehkan sebenarnya makanya kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain caranya gimana kita set our own goal kita ciptakan kita tentukan tujuan kita sendiri kalau kita sudah punya tujuan kita sendiri kita gak akan peduli dengan tujuan orang lain kita akan fokus sama tujuan kita kita fokus mau naik gunung sana bukan naik gunung yang lain gitu ya misalkan diri kita saat ini now posisinya dimana berikutnya dimana mungkin orang lain sudah berada di posisi next kita masih di now ini posisinya ya gak apa-apa memang kita mau mulainya dari sekarang gitu tujuannya memang beda-beda gitu ya jadi fokuslah sama tujuan diri kita masing-masing nah kemarin minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita menetapkan tujuan membuat objektif key result-nya apa namanya adalah pertanyaan sebenarnya adalah bukanlah apakah tujuan hidup ini jadi kita itu seharusnya lebih bertanya dengan apa sih tujuan saya dalam kehidupan ini nah inilah yang harus kita definisikan saya ini mau ngapain ya saya ini tujuannya apa di kehidupan ini gitu kalau tujuan hidup ini kan kita istilahnya kenapa kita diceritakan kita untuk beribadah sama Tuhan kita kita pengen ngapain kita pengen punya tujuan apa saya pengen menjadi orang yang bermanfaat untuk apa misalkan gitu saya pengen kontribusi apa kita pengen berkontribusi apa ya setiap orang punya pasti punya tujuannya masing-masing ada orang yang kontribusinya mungkin dia pengen membersihkan lingkungan ini supaya bersih dari sampah ada orang yang akhirnya dia fokus di situ ada orang yang saya ingin mengetaskan kemiskinan sehingga dia membantu orang banyak dengan ekonomi yang dia miliki ada orang yang tujuannya kontribusi yang ingin mencerdaskan anak-anak masyarakat contohnya dengan edukos ini misalkan seperti itu ya itu adalah tujuan spesifiknya gitu kalau sudah punya tujuan spesifik itu sehingga kita fokus sama tujuan kita dan orang lain itu bukan untuk dibandingkan tetapi bisa menjadi benchmark bisa menjadi benchmark dalam arti kalau ada orang yang punya tujuan sama dengan kita kita bisa menjadi benchmark kita bisa belajar dari dia dia bisa lebih cepat gimana caranya gitu bukan jadi overthinking tetapi menjadi benchmark kita bisa belajar misalkan kita punya akses ke dia karena punya tujuan atau kontribusi spesifik yang sama misalkan kontribusinya di bidang pendidikan ingin anak-anak Indonesia itu kita bisa melek teknologi bisa mengawarkan teknologi dengan baik jadi yang lain punya tujuan sama bisa menjadi benchmark kita bisa belajar dari mereka yang lebih sukses seperti itu gitu ya jadi kalau kita sudah menetapkan hal ini overthinking tadi saya yakin akan lebih less ya lebih less stress dan kita sehingga kita fokus terhadap tujuan kita masing-masing seperti itu sama kayak kita ujian ya ujian kan kita juga fokus sama diri kita kalau ada teman kita sudah selesai duluan wah dia sudah selesai duluan ya silahkan gak apa-apa kan kita punya waktu sendiri untuk menyesuaikan apa ujian kita gitu sudah tetapkan waktunya walaupun ada teman kita yang lebih cepat gitu ya gitu ya setelah kita menetapkan tujuan tadi kita tuh punya visi jadi kita hidup tuh punya visi seperti perusahaan perusahaan kalau tidak punya visi itu gak akan kemana-mana karena jadinya gak jelas visi itulah yang akan mengarahkan kita nantinya termasuk diri kita pribadi juga secara personal kita sudah punya tujuan hidup yang jelas mau kayak gimana mau jadi apa kita punya visi saya ingin menjadi orang yang misalkan saya seorang mahasiswa misalkan nanti mahasiswa yang bisa lulusan ilmu pendidikan yang bisa mencerdaskan anak-anak di Papua misalkan visi dia spesifik seperti itu sehingga dia nantinya selanjutnya kalau kita lihat tangga ini jangan target sampai ke tujuan tapi tujuan dulu tujuan akhirnya dulu yang kita tetapkan baru nanti kita visinya apa peran apa yang ingin kita kebangkan nilai-nilai apa yang kita tanamkan yang kita jalankan yang kita anut yang kita yang kita yang kita pegang untuk menjalankan peran kita dan target-target apa yang kita tetapkan sehingga kita berhasil bisa dikatakan sukses bisa dikatakan mencapai tujuan kita tadi gitu ya jadi peran setelah kita memiliki visi kita menjadi punya peran kita pengen berperan seperti apa di dalam dalam di dalam kehidupan sosial dalam kehidupan pribadi kehidupan lingkungan kecil bicara tentang peran ini atau dampak dampak kita terhadap lingkungan ini kalau dari bukunya Stephen Covey di Seven Habits itu ada lingkaran besar itu lingkaran perhatian ada lingkaran kecil atau lingkaran penarik kita fokus aja dengan lingkaran lingkaran kecil kita dulu jadi pengaruh apa yang bisa kita berikan di lingkungan kecil kita misalkan lingkungan kecil kita misalkan saudara kita keluarga kita tetangga kita lingkaran kecil aja fokus ke situ kemudian setelah kita berhasil di lingkaran kecil tadi itu bisa kita spread menjadi lebih luas sehingga pengaruhnya akan lebih lebih luas lagi jadi kita jangan langsung berpikir bahwa saya pengen berkontribusi punya dampak yang luas terhadap mengentaskan kemiskinan 270 rakyat di Indonesia misalkan nggak usah segede gitu yang kecil aja dulu kalau dalam bisnis itu istilahnya niche marketnya niche marketnya itu market yang kecilnya dulu yang akan membeli produk kita yang akan menggunakan layanan kita ini istilahnya niche marketnya yang akan mendapatkan pengaruh kontribusi dari apa yang kita lakukan kalau saya kalau sekarang ini saya fokus pada saya ingin memberi pengaruh pada membangun kebiasaan baik bukan buat orang banyak tetapi ya buat anak-anak saya dulu anak saya keluarga anak-anak sudah kebentuk barulah semakin kebentuk kebentuk barulah jadi kita bisa fokus ke lingkungan kecil dulu nah kaitannya tadi dengan over thinking tadi kalau kita fokus ke lingkungan kecil kita dulu ternyata ada temen yang sudah luas lingkarannya gitu ya nggak apa-apa karena kita punya lingkaran yang berbeda gitu gitu kita punya lingkaran yang tidak sama punya skop yang berbeda pencapaian pencapaian kita tadi itu akan membuat kita merasa happy dengan hasil kita sampai dari tujuan yang kita tetapkan seperti itu jadi dampak itu tidak harus berfikir langsung besar tapi dari yang kecil dulu dari kita diri kita sendiri dulu misalnya kita pengen bangun pagi membangun kebiasaan membangun pagi ya dari kita aja dulu dari setelah itu kita ke anak-anak kita misalkan kalau ke mahasiswa ke saudaranya misalkan gitu jadi dia ke temennya gitu kan meruas 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 itu ya jadi pilihlah buatlah lingkaran kecil ini kan pengaruh yang pengen kita berikan dampak gitu ya oke selanjutnya kita harus punya nilai-nilai punya nilai-nilai yang kita anut yang kita pegang misalkan nilai-nilai percaya terhadap orang lain kejujuran respect segala macam itu ya artinya nilai-nilai yang kita akan selalu pegang untuk menjalankan peran kita tadi dan mencapai tujuan kita sehingga kalau ada pengaruh-pengaruh dari dunia luar yang bertentangan dengan nilai-nilai kita kita bisa sampingkan tetapi kalau ada pengaruh atau apa distraction dari luar berkaitan yang bisa membuat kita lebih baik ya kita bisa terima seperti itu jadi nilai-nilai itu penting apalagi misalkan kita sebagai seorang yang punya beragama itu kan kita punya nilai-nilai yang kita anut gitu ya terus kita pegang secara-cara dalam dalam sebagai mahasiswa nilainya adalah kejujuran saya nggak akan nyontek ya kalau temen-temen mau nyontek silahkan gitu seperti itu nggak terganggu karena kita punya prinsip kita punya nilai-nilai selalu kita pegang gitu misalkan kita bekerja kelompok siap punya nilai respect ya kita kena respect terhadap anggota tim kita seperti itu kita trust kita percaya dengan anggota tim kita gitu ya jadi kita bertanggung jawab misalkan dengan tugas-tugas yang diberikan ke kita itu nilai-nilai yang selalu kita pegang kita anut kita harus memiliki nilai-nilai itu jadi kita nggak mudah goyah gitu ya nah dengan nilai-nilai ini kita tetapkan target kita tetapkan target kita sehingga target ini mungkin kita punya banyak misalkan sebagai mahasiswa kita punya target apa saya pengen lulus 4 tahun saya pengen lulus tahun depan itu target kita di sisi kita sebagai manusia beragama kita punya target apa misalkan sebagai muslim misalkan kita punya target menghafal just 30 misalkan dalam bulan ke depan misalkan target pribadi misalkan saya ingin punya tabungan apa saya pengen pergi ke jalan-jalan kemana misalkan pekerjaan saya pengen dapat kerja tahun depan misalkan dalam komunitas mungkin kalau ada teman-teman ikut komunitas punya target apa ini ditetapkan gitu itu jadi kita punya tujuan dengan tujuan tadi kita memiliki arah dengan visi yang kita miliki kemudian kita di visi tersebut kita bisa tetapkan tadi arah visi selanjutnya adalah kita memiliki peran ya peran kita di masyarakat peran kita di keluarga peran kita terhadap lingkungan kita dan nilai-nilai yang kita selanjutnya adalah kita punya target yang ingin kita capai dengan kita menyusun ini kita akan fokus terhadap tujuan kita saya yakin bahwa kita akan fokus dengan apa yang ingin kita capai inilah yang membuat bisa meningkatkan potensi yang kita miliki karena kita fokus terhadap apa yang ingin kita capai misalkan misalkan saya ingin belajar bahasa Jerman misalkan saya ingin belajar bahasa Korea misalkan targetnya dalam bulan ke depan kayak gimana gitu kalau kita fokus di situ kalau ada teman-teman yang belajar bahasa Perancis silahkan itu tidak akan ganggu seperti itu ini saya kembali dulu ke pertanyaan teman-teman selanjutnya jadi ini dua hal jadi kita menemukan discover our self our identity selanjutnya adalah kita menetapkan tujuan oke ini pertanyaan selanjutnya adalah di era informasi yang sangat cepat ini industri apa yang potensinya sangat besar untuk kedepannya dan skill apa yang harus ditingkatkan dan bagaimana meningkatkan ambisi terhadap potensi tersebut oke di jaman sekarang gitu ya nah jaman sekarang itu di era informasi itu sebenarnya kalau kita tahu bahwa sekarang itu banyaknya informasi banyaknya informasi itu membuat pengambilan keputusan itu lebih sulit gitu ya jadi salah satu potensinya apa yang bisa adalah bagaimana kita bisa membantu orang itu bisa membuat keputusan lebih wise dan lebih cepat nah itu contohnya gini hal gampang aja teman-teman kalau mau makan itu susah kan ya maksudnya banyak banget pilihannya gitu kan banyak banget pilihannya sehingga bingung itu mau memilih apa gitu sehingga gojek atau gofood membuat sebuah sistem yang memudahkan teman-teman untuk mau makan apa gitu kan dia memberikan rekomendasi di tempat yang terdekat ada apa yang banyak dibeli orang apa sehingga itu memudahkan kita untuk membuat keputusan sehingga kita akan lebih cepat untuk bertransaksi nah era informasi tadi tantangannya adalah pertama sulit membuat keputusan yang kedua adalah tentang kepercayaan semakin banyak hal kita semakin sulit percaya tetap mana yang lebih baik mana yang yang gak baik gitu nah jadi trust tadi menjadi trust isu itu menjadi penting untuk kita bisa berikan solusinya gitu biar informasi saat ini bahkan dengan menjual trust kadang-kadang orang bahkan tertipu dianggapnya ini misalkan sistemnya terpercaya banyak yang pakai padahal itu penipuan bisa jadi juga gitu kan jadi di era saat ini tuh adalah bagaimana kita bisa membuat keputusan dengan cepat bagaimana kita membuat solusi untuk membantu lebih cepat dan meningkatkan kepercayaan tersebut dan meningkatkan level security nya dan meningkatkan level keamanan karena akses terhadap informasi yang banyak tadi keamanan menjadi isu juga itu menjadi salah satu potensi kalau di bidang teknologi jadi kalau teman-teman punya layanan layanan itu harus trust harus dapat dipercaya oleh bagaimana kita meningkatkan trust tersebut bagaimana kita meningkatkan keamanan dari orang yang akan menggunakan layanan tersebut gitu ya gitu ya salah satunya ya yang berpotensi saat ini di bidang teknologi oke bagaimana tanggapannya tentang keluar dari zona jaman oke nah ini juga sebenarnya agak ambigui ya dari zona nyaman gitu ya maksudnya zona nyaman itu adalah kadang pertanyaannya dibalik apakah kita sudah merasa nyaman sehingga kita harus keluar gitu kan gitu ya nah kita jangan sampai merasa salah mengartikan statement ini keluar dari zona nyaman kita setanya dulu sama diri kita apakah saya sudah merasa nyaman sehingga saya keluar dari sini gitu kan nah kita tentunya definisiin zona nyaman itu apa sih gitu apa sih maksud zona nyaman itu ya sama definisiin itu dulu kalau kita sudah tahu definisinya itu dan kita menetapkan definisinya apa baru nanti kita pikirkan apakah kita keluar dari situ atau enggak mungkin definisi zona nyaman itu adalah zona di mana kita itu sudah nggak berkembang lagi jadi kita cuma gitu-gitu aja level kita sudah mentok di situ misalnya kalau dalam pekerjaan kita sudah dapat gaji gede tapi yaudah nggak akan ada tantangan lagi di situ pokoknya dalam lima tahun ke depan ya masih melakukan hal yang sama aja gitu ya nah pertanyaannya apakah kita harus keluar dari situ dan mencari pekerjaan yang baru nah jangan sampai salah jadi gini saya akan mengaitkan zona nyaman itu dengan peran tadi kita punya peran nah ini punya target katakanlah kita pekerjaan kita punya pekerjaan pekerjaan kita di zona nyaman kita sudah mendapatkan gaji yang nyaman yang gede fasilitas bagus kesehatan bagus gitu ya fasilitas-fasilitas lainnya bagus benefitnya bagus lah nyaman lah di situ dan jabatan yaudahlah mentok lah di situ tapi kerjaan di situ aman itu dianggap sebagai zona nyaman dalam pekerjaan tapi kan kita bisa nggak harus keluar dari situ kalau kita ingin menambah peran kita kita bisa berperan di bidang yang lain kita bisa berperan di komunitas atau di masyarakat atau untuk keluarga kita walaupun kita masih bekerja di situ jadi tantangan kita tadi itu bisa jadi kita tambahkan bukan di dunia pekerjaan kita pekerjaan kita tetap di situ tetapi tantangan kita kita bagi waktunya kita atur kita manage waktunya kita luangkan waktunya untuk berkontribusi di sektor lain misalkan di keluarga di agama di komunitas masyarakat itu itu kalau menurut saya jadi tanggapan saya di situ jadi jangan sampai salah kita mengatakan wah saya kerja udah gini-gini aja saya kayaknya nggak udah terlalu nyaman di sini jadi saya pengen bisnis nyata pas bisnis nggak bisa malah bangkrut misalkan di situ jadi kalau definisi zonen nyaman itu udah di situ udah mentok nggak apa-apa ambil di bidang situ tetap di situ kalau pengen challenge yang lain tantangan yang lain atau pengen kontribusi lebih carilah bidang lain misalkan seperti itu masih banyak tempat-tempat lain yang bisa kita kontribusikan gitu jadi lebih wise kitanya ya itu ya oke di sini di Q&A ada pertanyaan juga jika analisis SWOT bisa dilakukan pada bagiannya juga menggunakan alat seperti dis oke bagaimana dengan tools might be this atau strength finder oke itu juga bisa dilakukan ya itu dari istilahnya itu untuk memahami kekuatan terkemahan kita kita juga bisa dibantu oleh psikologi di bidang psikologi dengan psikolog kita diskusi dengan psikolog kalau kita tidak tahu bagaimana cara kita menggali potensi diri kita kita bisa diskusi dengan psikolog makanya ada ada alat-alat tools yang mereka gunakan contohnya kayak Myers-Briggs tadi this itu gitu ya jadi itu sangat bisa digunakan kita bisa juga konsultasi ya kalau misalkan di kuliah mungkin ada counseling gitu ya ada counseling ada counseling psikologi kita mau kayaknya nanti mau kayak gimana kita mau kerja di mana itu bisa kita pakai layanan-layanan seperti itu itu sangat bagus bisa digunakan sangat bisa digunakan oke disini bertanya identitas itu kan terbentuk dari kebiasaan kita bagaimana agar kita bisa konsisten melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga kita bisa dengan percaya diri menyematkan suatu identitas pada diri kita jadi kebiasaan itu memang yang identitas itu terbentuk dari kebiasaan jadi dan bagaimana supaya kebiasaan tadi konsisten nah jadi bisa dibalik ini kebiasaan itu bisa dilakukan karena tadi itu kita bisa melakukan kebiasaan karena berpandangan dari sisi hasil misalkan saya pengen kurus hasilnya saya pengen kurus maka saya akan diet sehingga dia akan menjaga makanannya gitu jadi dia melakukan sebuah kebiasaan merubah sebuah kebiasaan karena dia punya tujuan hasilnya apa gitu terbentuk dilakukanlah kebiasaan tadi hasilnya tetapi suatu saat bisa jadi terdistraksi ketika dia terdistraksi itu kebiasaan bisa hilang dietnya bisa hilang melakukan sehatnya jadi hilang atau ada kita melakukan kebiasaan karena kita prosesnya motivasinya motivasinya kita kita termotivasi karena prosesnya ada satu lagi kebiasaan yang memang karena kita memang membentuk identitas untuk itu misalkan ada orang yang merokok teman-teman disini semoga gak ada yang merokok jadi misalkan ada yang merokok dia pengen berhenti merokok ada temannya dia sudah berhenti dua minggu misalkan gak merokok setahun misalkan tiba-tiba dia memutuskan ingin berhenti temannya nanya kamu udah gak merokok lagi? enggak, gue mau berhenti saya mau berhenti merokok tiba-tiba suatu kondisi lagi ngobrol segala macam ah gak apa-apa satu batang aja nah ujungnya merokok lagi setelah dua minggu gak merokok merokok lagi yaudahlah sekarang merokok aja cheating lah cheating nanti coba lagi nanti gak merokok lagi nah itu artinya perubahannya dia itu karena dia punya dengan cara proses ingin berubah proses ingin berubah yang tadinya merokok menjadi gak merokok nah dengan pendekatan bilang ke dirinya terokok ini saya bukan seorang perokok gitu saya bukan seorang perokok nah gitu kalau dia menyematkan dirinya membuat identitas dirinya saya bukan seorang perokok dulunya dia seorang perokok tapi sekarang hari ini saya bukan seorang perokok nah ketika dia menyematkan dirinya seperti itu kalau ada yang meminta merokok ya saya bukan seorang perokok saya gak akan merokok nah itu bisa jadi akan lebih long lasting Karena dia sudah membuat identitas dirinya Saya seorang manusia pagi Jadi dia melakukan sesuatu itu Karena dia memang menciptakan identitas dia seperti itu Saya seorang yang selalu sehat Selalu fit Jadi dia akan melakukan hal-hal yang memang dia fit Nah itu supaya dia lebih konsisten Jadi supaya kita lebih long lasting Dan kebiasaan itu lebih konsisten Pertama itu kita membuat identitas diri kita Dengan kebiasaan tadi Saya itu siapa? Saya manusia pagi, saya bukan peropo Saya Apa namanya? Saya itu peminum minuman herbal Dia akan memilih minuman sehat herbal Ketimbang minuman kopi kekinian Jadi itu identitas dirinya Tentunya Kalau di dalam buku Atomic Habit Di Atomic Habit itu Itu ada hal-hal yang bisa kita lakukan Supaya lebih konsisten lagi Misalkan kebiasaan tadi itu Kita barengi dengan hal-hal yang menyenangkan Misalkan itu Kita ikuti dengan hal-hal menyenangkan Misalnya gini Kita pengen jogging Kita pengen Gimana supaya jogging itu menjadi sebuah kebiasaan yang rutin Yang konsisten kita lakukan Nah kita barengi dengan hal-hal yang menyenangkan Yang menyenangkan kita Misalnya Oke setiap jogging kita dengerin lagu yang kita sukai Misalkan gitu Nah setelah kita jogging Kita barengi dengan hal-hal yang membuat kita nyaman juga Misalkan saya jogging setelah itu ngapain Misalkan gitu Hal yang menyenangkan tadi Gitu Jadi Seperti ada rewardnya Hal yang menyenangkan tadi Kita barengi Setelah kita melakukan hal yang Pengen kita latih seperti itu Itu juga bisa membantu kita untuk Supaya kita lebih konsisten Gitu ya Selanjutnya Untuk mengenali diri sendiri Apakah bisa melalui pendapat orang lain Dan apakah pendapat orang lain bisa mendapat Menjadi acuan bagi kita untuk mengenali diri sendiri Oke Pertanyaan yang bagus ya Ini Nah Alkisah Ada seorang yang pengen Tahu tentang dirinya gitu Saya itu Harus ngapain gitu ya Saya potensinya Saya harus ngapain Saya harus kerja di mana Terus dia datang ke si A Kata si A Kamu sebaiknya jadi dokter Terus dia datang ke si B Kamu kayaknya cocok jadi Ahli hukum Kamu kayaknya cocok jadi pebisnis Selanjutnya Kamu cocok jadi IT gitu misalkan Kamu cocok jadi petani Dia sampai ke 100 orang Memberikan 100 jawaban yang berbeda-beda Akhirnya dia bingung sendiri Nah kenapa? Karena yang dia datangin kan individu Setiap individu Setiap individu punya potensi individu masing-masing Nah Jadi Kalau kita Pengen tahu potensi kita Itu jangan terlalu banyak Ya Kita boleh diskusi dengan orang lain Tapi Jangan semua kita terima Begitu aja Pandangan-pandangan orang lain Terhadap diri kita Bisa jadi gak valid Karena mereka juga tidak Begitu mengenal kita Gak tahu kita Kayak gimana Kita sendiri yang lebih tahu Kita sendiri yang lebih tahu Kita sukanya ngapain Kita sukanya ngapain Kita punya kekuatan apa Kita bisa skill apa Gitu Nah Diskusi dengan yang lain itu Adalah Boleh Kita Nanti dibahas ya Di sahab selanjutnya itu Dengan Kita mendapatkan insight Mendapatkan arahan Mendapatkan Mempelajari pengalamannya Di orang lain tersebut Seperti itu Jadi pada akhirnya Kita sendiri yang akan Menentukan Kita mau kayak gimana Kita mau jadi apa Orang-orang yang Kalau kita lihat ya Orang yang Sebagai orang tua Misalkan saya ini Sebagai posisi Sebagai orang tua Orang tua itu tugasnya Mendrive aja Mengarahkan aja Mengarahkan artinya Mendirect Ya bukan mendrive Mendirect Anak itu Mau kemana Yang mereka sukai apa Cuman kita mengenalkan dulu Kita mengenalkan ada ini Ada itu Nanti mereka sendiri menjalankan Mekas yang menentukan Dan orang tua Membantu mengarahkan Jika mereka mendapatkan Kesulitan Apa yang Advise apa yang bisa kita Berikan Seperti itu Bisa Misalkan Konsultasi Diskusi dengan Dosen Diskusi dengan orang tua Mungkin Tidak semuanya Relevan Atau valid Arahan tadi Tapi kita bisa mengambil Sesuatu dari Advise itu Tidak semuanya Tapi sesuatu Sebagian kecil Misalkan Mungkin orang tua kita Karena pengalamannya Dunianya berbeda Advisenya mereka Tidak semuanya Relevan Tapi ada sesuatu hal Yang bisa kita ambil Dari situ Jadi itu ya Jadi pendapat orang lain Jangan dijadikan Acuan mentah Ditelan mentah-mentah Jangan dijadikan 100% kita Kita pilah-pilah Oke Selanjutnya Bagaimana cara Meningkatkan motivasi Atau minimal Mempertahankan Di awal Padahal sudah menetapkan Goals Dan Setelah Pusat ini Sudah sesuai dengan Rancangan Empian selama ini Oke Motivasi Sama gini Motivasi itu Pasti naik turun Itu pasti Dan Sama seperti Keimanan itu Pasti turun Jadi Jadi Salah satunya adalah Kita Setelah kita Menetapkan goals Menetapkan Tujuan Dan kita mencapai itu Kita mungkin bisa Bergaul Salah satunya Bergaul Misalkan di komunitas Di teman-teman Jadi mendapatkan Insight-insight baru lagi Yang nanti bisa Menge-adjust Goal-nya kita Menge-adjust Target-targetnya kita Kita mendapatkan Kayak Amunisi Ilmu-ilmu Baru lagi Itu salah satu Juga Kita untuk Supaya motivasi Kita itu Enggak luntur Kalau kita Kadang Motivasi Itu kan luntur Karena kita Kelelahan Biasanya kita Karena kelelahan Kita fetik Karena kita sendirian Mungkin Kita butuh Sesuatu Suasana yang baru Misalkan Penelakukan apa Sehingga muncul lagi Nah itu perlu Dilakukan juga Diskusi dengan orang Yang berbeda Misalkan Seperti itu Kita mendatangkan Ke suatu tempat Yang berbeda Misalkan Itu perlu kita Lakukan juga Kalau Kalau kita sudah Mulai Mulai terasa Kayaknya motivasi Saya mulai turun Lakukan Apakah Apakah Berolahraga Sama teman Misalkan Kumpul Sama teman Misalkan Seperti itu Contohnya Waktu Kalau saya masih Kuliah Di akhir Itu kan Tugas akhir Tugas akhir Itu ya Pastilah Kadang kita semangat Habis itu kita kelelahan Lemes Ujung-ujung belum Ngerjain lagi Belum babnya Belum nambah-nambah lagi Motivasi mulai turun Kayaknya Pernah juga Berfikirnya Gak apa-apa Kalau gak lulus sekarang Nanti aja Tiga bulan lagi Pernah berfikir Kayak gitu Tetapi micel lagi Gimana orang tua saya Nanti nambah lagi Biayanya Apa yang dilakukan Ngumpul Sama teman Main futsal Kalau saya dulu Main futsal Main tenis Jadi itu Bisa Membangun Semangat lagi Walaupun melakukan Hal-halnya itu Di luar dari Yang kita kerjakan Itu hanya Menambah Energi Buat kita Dan kita Kembali Jadi termotivasi Lagi Untuk melanjutkan Apa yang sudah Kita rencanaan Seperti itu Pertanyaannya Saya lanjutkan dulu Ke pembahasan Setelah kita Menetapkan target Selanjutnya adalah Nah ini Ini penting Tadi kita sudah Memahami Mengenali diri kita sendiri Yang kedua adalah Kita Set goal Vision Selanjutnya adalah Kita terus belajar Continuous learning Dengan growth mindset Artinya mindset Yang bertumbuh Mindset yang bertumbuh Seperti apa sih Nah ini ada Ada fixed mindset Ada growth mindset Nah teman-teman coba Sambil ditulis Sambil ditulis Di chat Apa sih Contoh fixed mindset Itu Apa contoh Growth mindset Mungkin teman-teman Bisa menuliskan Dua atau tiga Fix mindset Contohnya apa Growth mindset Contohnya apa Silah Satu menit Jadi Kalau growth mindset Itu adalah sesuatu Yang membuat kita Selalu berpikirnya Itu Galah yang positif Untuk bertumbuh Contohnya apa Contohnya Saya ingin teman-teman Menulis di kolom chat Ada yang menulis Atau tidak tahu Tahu Okey Jadi Fix mindset itu Oke Oke Hmm Oke Oke Masih Tolong Beri klik Klik Yang tetap Sehingga Nunggah Untuk melakukan Perubahan Baru Oke Oke Tidak menerima Pendapat Terbuka Oke Ada kritik Orang Hanya bisa Sukses dengan Privilege Nah itu ya Bercat tidak bisa Diasa dan Walahi Oke Contohnya tadi Misalkan wah dia kan saya itu enggak punya privilege-nya, jadi enggak akan bisa itu contoh fixed mindset good mindset senang mencoba hal-hal baru meskipun sulit oke, teman-teman paham jadi takut mencoba lagi, takut gagal, nah itu artinya oke oke, baik terima kasih teman-teman yang sudah menulis ya, menulis tentang growth and fixed mindset gitu ya nah jadi ya jadi mindset itu kalau dibilang skill itu bisa dibilang 20% tapi 80%-nya mindset untuk suksesnya seseorang gitu ya kenapa? karena kalau dia punya growth mindset artinya dia mindset tertumbuh dia optimis dia selalu ingin belajar dia yakin dia percaya orang lain dia percaya dengan dirinya sendiri dia yakin bahwa sesuatu pasti bisa dipercaya dalam masalah dia yakin bahwa sesuatu itu bisa dipelajari dan solusinya itu akan sangat membantu dia sehingga keyakinan itu energi bagi dia tapi kalau dia berpikirkan fixed mindset pikir-pikirkan yang saya kayaknya nggak bisa saya nggak punya akses ke sana udahlah saya gini aja itu ya dia sendiri sudah sudah nggak percaya sama dirinya sehingga dia akan melemahkan energi dia sendiri itu bahayanya sehingga kita memiliki growth mindset ini saya akan coba gagal nggak apa-apa gagal adalah bagian dari proses pembelajaran kalau kita tidak pernah gagal kita nggak tahu gimana caranya yang benarnya gitu kan kita bisa belajar di keseorang lain atau kita belajar dari kegagalan kita sendiri gitu gitu ya jadi kita terbuka terhadap hal tersebut oke nah ini menjadi bekal bekal yang sangat baik bagi kita untuk supaya kita bisa meningkatkan potensi kita wah saya dari kampung nggak bisa ngapa-ngapain banyak orang-orang yang bisa sukses gitu selanjutnya dengan fix dengan growth mindset ini kita menjadi tangguh gitu ya kita tangguh resilient kita punya ketangguhan nah kalau tentang ketangguhan ini menariknya saya akan berkisah tentang Nabi Yusuf ya saya mengambil referensi dari Nabi Yusuf gitu ya kenapa sih ketangguhan kenapa Nabi Yusuf itu saya gambarkan dengan sebuah ketangguhan gitu ya jadi Yusuf itu Nabi Yusuf itu sejak kecilnya juga dia sudah diberikan tantangan yang bisa dibilang yang sangat berat dibanding kita ya waktu kecil 7 tahun dia sudah dibuang ke sumur oleh saudaranya sendiri gitu ya coba bayangkan dia mendapatkan istilahnya keluarga yang toxic gitu kalau bahasa sekarang itu toxic toxic parents toxic family segala macam ya kalau bahasa sekarang gitu ya dia mendapatkan keluarga yang toxic yang ingin mencelaka dia dibuang ke sumur gitu ya setelah itu mungkin setelah itu ya dia diselamatkan oke mungkin kita berpikir ya dia Nabi makanya diselamatkan ya Tuhan itu memberikan kisah itu karena supaya menjadi pelajaran buat kita supaya kita juga bahwa kita juga bisa jadi mengalami hal-hal yang sama kita mengalami kesulitan-kesulitan yang sama tapi ada contohnya contohnya akan berakhir baik gitu dengan ketangguhannya setelah itu dia dibuang ke sumur dalam beberapa hari terus ada orang yang datang yang menyelamatkan oke dari satu kesulitan dia mendapatkan pertolongan oke ya dari kesulitan dia mendapatkan pertolongan ditolong orang diselamatkan oke tapi gak berhenti dari situ setelah ditolong dia dijual dijual lagi sama orang gak jelas lagi terus nasibnya kayak gimana dijual tapi ternyata yang beli adalah seorang raja disitu orang yang punya kedudukan tinggi jadi dari posisi yang rendah dia tiba-tiba jadi naik jadi naik posisinya hidup di istana yang bagus gitu ya diangkat jadi anak dihidupin disitu setelah dia mulai agak dewasa ternyata dia mendapatkan tantangan lain lagi dia di fitnah segala macam sehingga dia di penjara dia di penjara penjaranya lebih dari 10 tahun gitu ya jadi setelah kesusahan enak hidupnya turun lagi di penjara ya di penjara setelah itu lama barulah dia dapat menolong raja dengan takwil mimpinya sehingga dia dikeluarkan dari penjara dia diangkat menjadi perdana menterinya orang kepercayaannya raja menteri keuangannya istilah itu dan akhirnya dia bisa memimpin di kerajaan itu artinya kalau kita belajar dari situ hidup itu pasti akan pertama di sisi yang rendah nanti dia enak nanti diturunin lagi di titik rendah tapi dia naik lagi kalau kita enggak tangguh kalau kita enggak sabar dengan keadaan-keadaan kita enggak akan pernah mencapai titik baliknya nah dari sini menunjukkan bahwa kita harus memiliki resilience ini kita harus memiliki ketangguhan gimana caranya caranya growth mindset tadi artinya kita yakin bahwa sesuatu itu pasti akan ada limitnya ada batasan waktunya pasti akan ada penyelesaiannya pasti akan ada jalan keluarnya itulah yang harus selalu kita tanamkan dari kita kita yakin bahwa sesuatu itu ada jalan keluarnya pasti ada solusinya gitu tinggal kita bergerak untuk mencari solusi itu gitu ya ini apa pelajaran yang bisa kita ambil dari bisa Nabi Yusuf itu pada akhirnya setelah dia dari kecil disengsarakan dia di posisi yang tertinggi seperti itu gitu ya oke nah oke setelah kita memiliki tadi itu ya kita memiliki sudah tiga hal tadi ya pertama kita punya kita bisa mengenai diri kita sendiri yang kedua adalah kita setting our goal kita memiliki mindset yang bertumbuh nah ini penting yang keempat yang keempatnya adalah kita memiliki mentor disini mentor kenapa kenapa tadi itu ada teman yang bertanya bahwa bisa boleh gak kita mengambil apa masukan dari orang lain yang banyak itu nah mentor ini penting kenapa mentor ini akan memberikan kita arahan mentor ini seperti seperti kalau kita mau wisata itu ya kalau kita mau wisata itu seperti tour guide seperti tour guide tour guide itu kalau kita jalan ke suatu daerah kemana tempat wisata kita belum pernah kesana kalau kita gak ada tour guide-nya kita mungkin akan kita lama entah kemana jadi gak jelas gitu wisatanya jalan-jalan tapi kalau kita punya tour guide itu kita perjalanan mungkin jadi lebih menyenangkan lebih terarah tepat waktu karena kita punya bisa jadi kita punya model kita mengambil pengalaman dari dan karena mentor itu punya point of view yang tidak dimiliki oleh kitanya sebagai enti itulah jadi setiap atlet pelatih bahwa seorang Muhammad Ali pun dia punya pelatih karena seorang pelatih itu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh si atletnya itu teman-teman juga harus memiliki mentor seperti ini mentor siapapun apakah itu dosen diskusi dengan dosen apakah itu mentornya adalah orang tuanya si orangnya itu atasannya itu bisa menjadi mentor kita kita bisa berdiskusi ambil apa atau memang kita punya guru yang memang mengajarkan kita bahkan Bipun itu selalu ada mentornya bahkan Bimuhammad itu adalah mentornya adalah Jib itu mentor langsungnya gitu ya jadi mentor itu memang penting untuk kita supaya kita bisa menggali potensi yang tidak kita ketahui mentor bisa melihatnya mentor itu bisa melihatnya gitu selanjutnya yang terakhir adalah setelah kita memiliki mentor itu ya ini adalah kita take action ini hal yang sangat penting karena potensi potensi apapun yang kita miliki kalau kita tidak take action itu ya tidak jadi apa-apa gitu ya jadi kita tidak akan pernah menemukan diri kita sampai kita itu mengambil effort untuk melakukan sesuatu gitu ya gitu jadi itu take away-nya buat teman-teman semua jadi kita perlu take action setelah kita paham diri kita kita punya visi punya tujuan mau kayak gimana kita sudah menetapkan peran kita apa buat diri kita keluarga masyarakat mindset kita kita benahi gitu ya terus juga pilihlah mentor cari mentor yang memang bisa kita berdiskusi nah itu akan sangat membantu dan kita take action setelah itu jalankan apa yang kita selah rencanakan nah yang terakhir adalah jangan lupa berdoa kenapa karena kita itu bukanlah siapa-siapa tanpa petunjuk dan bimbingan darinya jadi kemampuan kita energi yang kita miliki tadi itu itu tidak akan ada kecuali memang karena kehendak dari Tuhan gitu ya jadi makanya ini bagian akhir saya tulis di bagian akhir setelah kita mencoba memahami diri kita Tuhan telah menciptakan diri kita gitu ya Allah menciptakan diri kita dengan sebaik-baiknya yang sempurna dia kita meminta petunjuknya bahkan kita sendiri tidak tahu kadang tentang diri kita kita minta petunjuknya untuk kita memahami diri kita maka itu pentingnya kita seperti Nabi Sulaiman tadi seperti Nabi Sulaiman yang berdoa kepada Tuhan gitu dia minta kita bisa melakukan hal yang sama jadi kita setelah itu supaya kita dibimbing supaya kita diberi petunjuk supaya kita bisa mengeluarkan potensi terbaik kita dan menjadikan diri kita ini orang yang bermanfaat nantinya gitu orang yang bermanfaat yang bisa berguna buat orang baik karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang tidak seingguna bermanfaatnya di bidang apa dan itu memberikan kontribusi yang pada akhir itu menjadi sebuah amal jariah gitu ya sebuah amal jariah nantinya gitu itu pembahasan kita hari ini semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan tambahan ya tambahan insight buat teman-teman semua nah selanjutnya mungkin saya kembalikan dulu ke Miss Wifdaya nanti kita kembali lagi untuk jawab pertanyaan-pertanyaan baik terima kasih Pak Jay atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ya teman-teman semuanya tentunya ini relate dengan teman-teman mahasiswa di kondisi ketika berkuliah oke teman-teman kita masih ada waktu 10 menit gitu ya untuk bertanya boleh silahkan untuk teman-teman semuanya bisa raise hand ketika memang ingin ada yang ditanyakan oke yang mau bertanya ngomong dulu silahkan ya sambil di 10 menit akhir ini kita coba ada yang bertanya langsung ya selain yang di chat ya supaya supaya lebih interaktif ya teman-teman boleh silahkan dari edukors halofina ataupun cihel itu ada yang Zahrotul padilah yang katakan silahkan oke oke untuk Zahrotul silahkan suara saya terjadi 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 bukan miss ya ya misalnya ingin bertanya terkait yang tadi awal pembacaan kan kita harus menentukan tujuan kita nah semisal seseorang sudah punya tujuan yang kuat nih namun saya sempat berdiskusi sama teman-teman saya bahwasannya itu lingkungan juga berpengaruh untuk memengaruhi tujuan atau perubahan tujuan tujuan seseorang nah seberapa besar sih pengaruh lingkungan itu terhadap perubahan tujuan seseorang sedangkan kalau kita ketahui bahwa seseorang yang punya tujuan kuat itu dia akan fokus dengan tujuannya namun ketika dia berada di lingkungan yang tidak sesuai dengan tujuan dia itu terkadang tujuan mereka itu jadi berubah gitu ya baik terima kasih ya mungkin padawanya kita punya tujuan yang sudah kita set kita set tapi dengan lingkungan ternyata sepertinya tujuan kita tadi itu tampak tidak relevan tampak tidak relevan dengan lingkungan kita sehingga bisa jadi kita mengubahnya bisa jadi kita mengubahnya nah kembali lagi ya kalau di dalam di sini ya kita lihat ada ada di tangga yang tadi itu nah tangga tangga yang ini jadi kita sudah setkan tujuan nah kalau ada pengaruh lingkungan pertama kita harus apa harus sesuaikan dengan peran atau dampak yang mau kita berikan terhadap lingkungan tadi apakah tujuan kita ini memang memberikan dampak terhadap lingkungan itu dan apakah sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang kalau memang lingkungan tadi itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kita yang bisa menghambat tujuan kita ya mungkin kita harus melakukan pertama kita melakukan adjustment terhadap tujuan kita atau memang kita keluar dari lingkungan itu misalnya gini kita punya tujuan ingin apa hidup sehat tidak ada lakuk misalkan tapi kita berada di lingkungan yang semuanya merakuk kan susah tuh kitanya bisa jadi kita memilihnya ya kita keluar dari lingkungan yang tidak merakuk tadi tapi kita tidak bisa keluar dari situ misalnya ya pilihannya kita keluar atau kita tetap di situ kalau tetap di situ kita akan banyak tantangan kalau kita misalkan tidak bisa keluar dari situ kita harus berada di situ dan tantangannya adalah bagaimana kita bisa meng-adjust beradaptasi dengan keadaan di situ tapi kita harus meyakini bahwa apakah tujuan kita tadi benar-benar adalah tujuan yang memang berdampak besar buat kita dan buat orang lain kalau memang lingkungan itu berpengaruh buruk sama kita ya why not kita tidak membuat keputusan untuk kita meninggalkan lingkungan tadi kalau saya akan mengambil langkah seperti itu kalau memang lingkungan itu menghambat tujuan kita dan memang lingkungan itu tidak baik tidak positif ya kita sebaiknya keluar dari situ itu itu ya semoga menjawab ya nah disini ada bertanya juga di chat yang mungkin kita jawab juga ya baik ini ada dari kolom Q&A Pak izin bertanya Sir mindset itu ada karena dibentuk terbentuk atau membentuk kalau tahu dari jawaban ini kita bisa mengatur kemana kita harus pergi mindset itu ada karena dibentuk terbentuk atau membentuk oke pertama mindset itu dibentuk ya mindset itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya mindset itu yang pasti dibentuk diciptakan tapi ada namanya fitrah fitrah itu sesuatu yang memang sudah terbentuk misalnya jenis kelamin itu adalah fitrah terbentuk contoh lain lagi adalah introvert extrovert itu sudah terbentuk memang terbentuk seperti itu jadi susah mengubahnya orang introvert menjadi extrovert itu gak akan bisa yang bisa lakukan adalah mindset yang dirubah mindset yang kita bentuk jadi dia bukan terbentuk langsung tapi dia bisa kita bentuk bisa kita ubah bisa kita kondisikan bisa kita ciptakan kita mau mindset seperti apa caranya seperti apa dengan kita kita punya mentor kita belajar berguru melihat pengalaman orang lain melihat role model misalkan gitu nah role model itu misalkan contoh gini kita melihat orang sukses oh dia di usia sekarang sukses ya padahal saya di usia 20-an masih jadi mahasiswa kok beda mungkin startnya awalnya dia gak sama gitu yang kita lihat dia hari ini tapi dulunya kayak gimana kita gak pernah ngelihat padahal perjuangan dulunya itu yang perlu kita lihat jadi kalau kita melihat role model kita melihatnya jangan di posisi yang hari ini dia yang sudah sukses tapi kita lihat dulunya dia kayak gimana dulunya itu dia di posisi yang sama seperti kita dulunya pada saat dia masih mahasiswa apa yang dia lakuin itu yang perlu kita pelajari saat dia mahasiswa dia kayak gimana bangunnya jam berapa habis itu ngapain gitu ya itu yang perlu kita pelajari bukan pada hari ini yang dia sudah kaya sudah suksesnya gitu kayak gitu jadi perjuangan orang lain itu perlu kita pelajari pada saat dulu dia berjuang nah hasilnya itu kalau kita mengikuti apa yang dia lakukan dulu bisa jadi kita akan mendapatkan hasil yang kurang lebih bisa sama seperti itu gitu ya jadi jangan kita lihat sesuatu itu hasil hari ini kita selalu biasanya tuh kayak gitu kita melihat teman kita kok dia sekarang udah sampai dia bisa kayak gini ya kita gak pernah melihat perjuangan dia di belakang tuh kayak gimana gitu yang harus kita pelajari adalah perjuangan prosesnya yang kita lihat gitu dan prosesnya itu yang perlu kita pelajari supaya kita bisa ngikutin gitu ya jadi mindset tuh bisa kita bentuk bisa kita ubah bisa kita pelajari dan mindset tuh harus kita lalu kita tanamkan 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 gitu semakin dini kita menanamkan mindset itu menjadi sesuatu yang ada di alam bawah sadar gitu jadi dia oh terbentuk seperti itu kalau contohnya gini kalau ditanamkan polisi itu ada polisi takut ada polisi takut misalkan teman-teman lihat di jalan ada lihat polisi ijo-ijo takut nah itu ditanamnya awas ada polisi nanti kayak gitu biasa tanam gitu jadi dia takut duluan padahal polisi gak ngapa-ngapain nah itu mindset tuh ditanam dan menghilangkan itu sus gak gampang menghapus itu gak gampang gitu nah kita perlu tanamkan mindset-mindset baik nah doa itu adalah menanamkan mindset-mindset baik di dalam diri kita itu kenapa kalau kita diminta berdoa itu kita doa itu kan berulang-ulang ya doa itu yang sama doa itu terus yang sama aku sehat rezekiku baik gitu kan kalau kita sholat gitu ya supaya kita punya mindset itu bahwa aku ini sehat rezekiku berkah gitu jadi itu ditanam ditanam bayangkan setiap hari kita membaca itu harusnya itu tertanam dalam diri kita jadi kita gak ada lagi rasa takut rasa khawatir gitu ya tertanam mindset yang baik itu ya oke pertanyaan lagi bagaimana cara meningkatkan motivasi atau memang oh udah tadi ya ada lagi gak oke ada lagi ya ingin bertanya dari teman-teman semuanya boleh silahkan raise hand atau sudah cukup paham nih teman-teman semuanya ada waktu 5 menit ya kalau mau tanya silahkan satu pertanyaan lagi yang mau bertanya langsung oke pertanyaan terakhir ada yang mau raise hand teman-teman kalau tidak ada misalnya udah cukup kan nih terkait dengan expert talknya ada dari Halofina EduCourse atau Cihel oke sepertinya tidak ada nih Pak Jaya boleh di akhir sesi memberikan closing statement nih untuk teman-teman mahasiswa oke baik terima kasih kalau teman-teman yang kalau udah gak ada pertanyaan jadi untuk membuka potensi kita pertama tadi itu ya kita jangan lupa kita meminta pertolongan pesan saya terakhir adalah kita kita meminta pertolongan berdoa kepada Tuhan kita supaya kita dibimbing diberikan petunjuk untuk bisa memahami diri kita bahkan kita berdoa berlaku petunjuk untuk memahami diri ini dan tunjukkan potensi apa yang ada di dalam diri ini dan kemudian seperti kita berdoa seperti Nabi Sulaiman beri aku kekuatan untuk mengembangkan potensi ini sehingga bisa memberikan manfaat yang banyak buat masyarakat buat umat gitu ya itu baik itu pesan terakhir saya semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat buat kita semua mohon maaf jika ada kesalahan saya tutup Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Jaya atas waktu dan kesempatannya semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan ilmu ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemateri pada kesempatan pagi hari ini oke misri udah akhiri terkait dengan expert talknya jangan lupa teman-teman silahkan disalin silahkan dikumpulkan terkait dengan risamnya sesuai dengan instruksi dari PIC masing-masing perusahaan gitu ya teman-teman misri udah akhiri bila hitopi koidea wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you semuanya terima kasih semuanya terima kasih Mr. 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 terima kasih Mr.